Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Miko di Niko channel Nah teman-teman kali ini pagi hari ya sekarang ini hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 5 lebih 10 pagi teman-teman dan ini kita berada di kawasan terminal Bungurasi Purabaya ya terminal Purabaya ada di Bungurasi Setelah Jo atau ya biasa disebut terminal Surabaya sih ya nah ini ya di sini adalah kiri ini adalah pintu keluarnya terminal jadi sesuai judul di video kali ini saya ingin menunjukkan Jepangnya Surabaya dalam tanda kutip ya teman-teman ya karena kenapa karena nanti kita akan melewati jalan yang dipenuhi dengan bunga tabebuya yang mirip dengan bunga sakura katanya tapi ya Coba kita lihat ya nanti ya sekarang ini kita berada di Bundaran Waru dan sekaligus saya juga ingin menginfokan bahwa PPKM yang dilanjutkan ini asyik jadi ada ya PPN lanjutan lagi itu masuk Surabaya seperti apa kalau dulu kan masih disekat ya masih ditutup apa namanya kalau misalkan mau masuk itu harus membawa dokumen-dokumen berkas-berkas surat-surat Nah sekarang ini coba akan kita lihat ya saya juga belum pernah lewat sini teman-teman dan kebetulan ini saya naik ojek jadi ini kita berada di Bundaran Waru di depan itu adalah Cito atau City of Tumuro teman-teman ya salah satu mall masuk di kota Surabaya ada matahari Hypermart dan juga ada kampusnya juga disana ini ada tulisan Surabaya hasik tapi itu Surabaya ya itu sudah ada water barrier teman-teman jadi masuk ke frontage-nya ternyata ditutup tapi ini ada dibuka kecil teman-teman ya Nah jadi untuk masuk kendaraan roda dua ini di sini terus kemudian masuk kendaraan roda empatnya di sebelah kanannya tapi masuknya dajah di satu dan seperti biasanya temen-temen ya tidak ada petugas Nah kalau misalkan masuk ke apa pakai roda dua itu harus belok kiri yang masuk ke frontage-nya seperti biasa teman-teman tidak ada petugas ya dan enggak tahu juga itu ditutup-ditutup tapi tetap boleh masuk itu malah tambah macet kalau menurut saya tidak hanya di sini ya di semua tempat itu seperti itu jalannya ditutup separoh atau makan bahkan ditutup tiga perempat tapi tidak ada petugas rasio sungarai macet nah ini adalah kita sudah masuk di Jepangnya Surabaya hasik ini ya di sebelah kiri teman-teman ini adalah tanaman tabebu ya yang sudah mulai kembang mengeluarkan bunga teman-teman Nah kenapa saya sebut Jepangnya Surabaya karena memang ini mirip bunga sakura teman-teman ya mirip ya tapi bukan sama tapi mirip nih sebelah kiri ini ada yang warnanya putih ada yang warnanya ungu shopping bagus temen-temen ya ini karena pagi hari teman-teman jadi masih bagus tapi nanti kalau sudah siang hari mungkin beda ya suasananya ya ini saya merekamnya menggunakan HP jadi baru kali ini saya nge-vlog naik motor pakai HP Oh enggak di dulu pernah Iya silahkan dilihat sendiri mungkin ini kalau misalkan pembangunannya sudah jadi jadikan dia lebih rapi temen ya jadi pemainnya lebih bagus dan ini kalau misalkan teman-teman browsing di Instagramnya love Surabaya atau di Instagramnya arek-arek Surabaya teman-teman itu ada foto-foto yang bagus dengan background kayak gini bunga tabebu ya atau bunga sakura lokal hasik sakura lokal ya sebenarnya enggak hanya di jalan Ahmad Yani sini teman-teman ya ada di beberapa tempat lokasi di Surabaya bahkan banyak ya itu yang sudah ditanemi bunga tabebu ya jadi kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan bunga tabebu ya atau istilahnya ya kayak bunga sakura lah kayak gini ya mantep kalau teman-teman pengen foto-foto hari Sabtu atau Minggu monggo silahkan di sini ya tapi silahkan diatur sendiri parkirnya di mana yang jelas di pinggir jalan ini dilarang parkir ini ada tulisan dilarang parkir bunganya bagus teman-teman hasik sudah lama saya nggak nge-vlog Surabaya lagi ya ini nanti jalurnya sampai ketunjungan temen-teman bisa lihat saja di sepanjang jalur mulai dari waru tadi sampai ketunjungan Plaza itu lokasi bunga tabebu ya yang sudah mekar di mana karena memang infonya itu kalau bunga tabebu ya itu mekarnya setahun sekali dan enggak lama paling cuma sehari dua hari tiga hari habis itu gogrok itu pontok nah ini kita sudah sampai di benderaan pelangi teman-teman ya Taman Pelangi bukan teman-teman pelangi sampai di Taman Pelangi dan seperti biasa juga fotonya Mbak Puan ini kemana-mana eh Budhe ring bukan Mbak Budhe karena sudah tua Budhe Puan di mana-mana ini di kiri ini ada bulok dan di sini itu katanya juga ditutup tapi enggak tahu ini coba kita lihat asik inovanya nyalip ini kita lewat jalur yang sebelah kiri seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman saya naik gojek nah ini ya nah babang gojeknya nah ini ada roda dua kiri ternyata ditutup teman-teman ya sebelah sana ya harus lewat yang lajur kiri sini yang lewat frontage ini loh nah ini caket gojek ini logo gojeknya hasil ini di masih ada bunga tabiboyanya temen-temen tapi memang belum belum anu belum berbunga enggak enggak seperti yang di sebelah selatan tadi mungkin ini sekitaran sehari dua hari tiga hari sampai satu minggu berbunga ini temen-temen mungkin ya dan ini ada masih ada bendera 17-an ya selamat dirbayu Indonesia ini 76 karena masih bulan Agustus masih nuansa kemerdekaan Indonesia sebenarnya untuk yang video request untuk menunjukkan jalan yang ada bunga tabiboy itu sudah lama temen-temen ya sudah dari tahun 2019 dulu tapi ini baru ketepakan di sini karena tahun-tahun sebelumnya kalau pas mekar seperti ini ya sebelah kiri ini bunga tabiboyanya saya pas laku dinas luar kota jadi enggak bisa menikmati bunganya seperti ini nah ini bunganya sudah mekar lagi ini temen-temen ya sudah mekrok nih Bosa Jowo ini hasil ini ada KFC nah dan kebetulan inilah kok saya pas berangkat kerja naik bis tadi terus naik gojek lah saya kepikiran kayaknya sini waktu-waktunya mekar ini karena saya kemarin juga lihat beberapa postingan Instagram itu memang sudah mekar temen-temen ya sudah mulai berbunga mungkin temen-temen tahu bunganya ini tahan berapa lama temen-temen kalau setelah saya sih enggak sampai satu minggu cepet banget ini langsung rontok apalagi kalau pas hujan tapi biasanya mekare mekare ya bulan-bulan Agustus kayak gini nih pas waktu musim-musim kemarau sama kayak saya dulu pas waktu ke Jepang itu juga pas waktu mekar-mekarnya bunga sakurabu bagus banget temen-temen ya ini di sebelah kiri ini mantep dan seperti biasa karena di Surabaya itu kawak pagi itu ya enggak sepi-sepi banget masih apa cukup rame juga itu juga sudah ada yang sepeda pancal atau sepedaan temen-temen ya dari tadi kita sebenarnya tuh kiri ini adalah bunga tabibuya terus kamu lihat tanamannya adalah tanaman tabibuya tapi memang enggak semuanya langsung serentak berbunga gitu mungkin umurnya masih belum cukup setelah kita akan sampai di Royal Kelasa temen-temen nah buat temen-temen yang kemarin tanya malnya sudah buka atau belum atau boleh masuk atau belum sudah ada beberapa mal yang buka jadi boleh masuk tapi masuknya itu nanti pakai scan ya scan barcode pakai aplikasi peduli lindungi istri saya itu ngajak masuk mal temen-temen di Surabaya untuk nge-flop juga juga sih untuk memberikan informasi ke temen-temen semua tapi kemarin enggak jadi karena saya nge-flopnya di Malang saja suasananya seperti ini temen-temen ya pagi hari dan biasanya di sini tuh apa kalau enggak lampu merah kena kereta Nah sekarang kita lanjut lagi ya ini sekali lagi saya informasikan saya ini nge-flop menggunakan HP ya HP Samsung jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara angin karena memang ini saya daping temen-temen ya jadi enggak langsung ngomong karena saya naik ojek dan saya ndak bawa peralatan vlog video langsung saja ini tak daping aja tuh kalau misalkan lurus ke kanan sana itu ke ke arah mana Wonokromo dan ini kita kekiri sini mengarah ke Joyoboyo atau mengarah ke apa namanya eh jalan Rayandarmo ke arah kunjungan temen-temen seperti biasanya itu di depan tuh ada Budepuan lagi jalan ini sudah jadi dua teman ya sudah bagus karena dulu masih yang sebelah kanan itu di kiri sini ini banyak-banyak bangunan nah di depan itu adalah jembatan Saonggaling jadi istilahnya terkenal adalah jembatan Joyoboyo temen-temen ya jadi ada air mancurnya ada lampu-lampu nah sikini ya sebelah kiri ini ada lampunya dan ada air mancurnya dan ada petugasnya di maja ini adalah menghubungkan menuju ke terminal Joyoboyo sana temen-temen ini biasanya nyalakan malam minggu gitu tapi sekarang masih nanti oke sekarang kalau temen-temen ingin menapa wisata ke kebun binatang Surabaya atau KBS di depan sana itu parkirnya bisa di Joyoboyo sini temen-temen di terminal Joyoboyo ini ya jadi tinggal jalan kaki ke KBS ini nah sebenarnya juga banyak sih request yang wisata ke KBS atau kebun binatang Surabaya ini temen-temen kebun binatang Surabaya apa lewatan apa lewat tunjungannya Pak ke Siroboyo ada bahan-bohan ini sekarang ini kita masuk di jalan raya Dharma teman-teman jadi salah satu jalan favorit saya tapi enggak tahu juga kayaknya di jalan Dharma ini memang enggak ada bunga tabibuyanya temen-temen ya jadi apa adanya tanaman gede-gede seperti ini di tanaman gede pohon-pohon gede seperti ini tapi memang ini adalah salah satu jalur favorit saya kenapa karena memang satu jalannya bagus halus lurus ya walaupun ada beberapa gurun jalan dikit terus yang kedua edum edumnya sejuk teman-teman ya karena banyak pohon seperti ini ya banyak tanaman gede-gede seperti ini jadi enggak panas karena Surabaya sendiri terkenal kota yang panas di dekatnya laut kan ya laut apa namanya laut apa selat ya Selat Jawa ya Selat Madura pun ya jadi dekatnya laut lah istilahnya terus kemudian suhunya tuh wah panas saya tuh kenapa saya PP dari Malang ke Surabaya itu karena memang salah satunya adalah Surabaya panas dulu pernah ngekos tapi enggak betah karena panas terus kemudian cari kos-kosan yang ada AC nya tetap aja enggak betah nah itu ada pohon yang naik motor hasik ini ya ada tanaman naik motor luar biasa temen-temen mantep ya jadi monggo silahkan disaksikan ini videonya ada yang nyedit juga ini naik sepedanya nyedit hasik nyedit Oh ya temen-temen disini tuh biasanya kalau misalkan malam temen ya walaupun walaupun malam itu kadang-kadang disini tuh masih rame temen-temen tapi enggak seramai Jakarta sih Jakarta masih jam 12 jam 1 masih rame kalau di luar kota Jakarta yuk biasa ini jam 10 jam 11 sudah mulai sepi sebenarnya kalau video saya keliling Surabaya yang lewat jalan Reyndar mo terus kemudian tadi ya Ahmad Yani menuju ke Tunjungan Plaza itu sudah banyak temen-temen ya lebih dari tiga video tapi momennya akan beda ya kayak ini tadi kan momennya kan pas waktu tabibuya atau bunga tabibuyanya itu mekar atau berkembang berbunga kadang-kadang juga pas waktu itu pas waktu awal-awal PSBB asik PSBB PPKM dan ya pokoknya momennya tuh beda temen-temen makanya saya sering membuat videonya tuh berkali-kali walaupun di Malang juga seperti itu temen-temen ya karena memang menunjukkan informasi terkini jadi bukan bukan apa istilahnya video yang sama dengan kondisi yang sama lokasi sama tapi kondisinya tuh beda temen-temen asik luar biasa ya singumpak sepeda ini banyak sama seperti Malang juga temen-temen Malang juga itu kalau misalkan saya mau nge-upload Malang terus itu kan pada bosen ya tapi nanti saya nunggu biasanya ya nunggu ada momen-momen khusus ya kalau misalkan kemarin itu ada pembangunan jembatan di mana di Saujajar terus kemudian ada lagi di Malang Heritage itu kan ada momen-momen khusus ya itu tak upload gitu walaupun yang di syuting tuh sama asik Surabaya apa ya ini sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan tunjungan ya kawasan tunjungan Plaza ya masih seperti biasa banyak tanaman di sepanjang jalan dan seperti biasa juga ada fotonya Budi Puan banyak banget ini kita masuk di kawasan tunjungan Plaza teman-teman ya kawasan tunjungan ya kawasan tunjungan jadi di sini adalah salah satu pusatnya salah satu pusatnya kota Surabaya ya karena sini banyak gedung-gedung apa bertingkat terus ada mall terus ada pusat pemerintahan juga di kawasan sini juga nanti ya walaupun bukan di sini ya nanti di dekatnya sini juga terus kemudian ini adalah salah satu jalan favorit saya juga karena apa ya karena kita bisa melihat gedung-gedung bertingkat kalau saya lihat tadi kan di jalan apa rayandarmo itu melihat ada pohon-pohon kalau di sini ada gedung-gedung yang asyik luar biasa dan di sini juga ada rumahnya X-Men rumahnya Profesor Safir hasil Profesor Safir Safir maksimal teman-teman ya Surabaya milenial hasil 2000 tahun 2000 tahun harapan yang ngapak mas nganyi kok dari tadi itu ada beberapa yang melawan arus ya teman-teman ya padahal sudah disiakan jalan yang tidak melawan arus tapi dia masih pilih melawan arus dan membahayakan dirinya sendiri di depan sana itu ada tunjungan plaza jadi tunjungan plaza itu kalau misalnya ada 6 teman-teman dan aturan masuk tunjungan plaza sendiri itu info dari teman saya itu harus pakai scan barcode jadi nanti aplikasi peduli lindungi ada barcode nya di mallnya atau di depannya tokonya depannya tunjungan plaza terus kemudian kita nge-scan barcode nya nanti keluarnya di pintu yang sama jadi kalau kita masuk pintu sini ya lobby sini keluarnya juga dari sini nah ini ada posnya ini ya nah scannya itu ada di depannya pintu sini tadi itu nah di sebenarnya jalan tunjungan adalah di sisi kanan ini arah ke sana ya arah sebaliknya itu adalah jalan tunjungan dan sekarang kita masuk ke embong malang jadi ke jalan jalan embong malang jalan embong itu adalah jalan malang itu ya malang jadi jalan-jalan malang hasik nih ya gedungnya tunjungan plaza disini ada Dirgayu Indonesia 76 Oke teman-teman ya cukup sekian video saya kali ini menikmati Surabaya pagi hari walaupun judulnya itu adalah Jepangnya Surabaya hasik tapi sebenarnya kita keliling di Surabaya dengan nuansa-nuansa bunga tabibuya yang mirip bunga sakura katanya sih mirip sebenarnya beda sih teman-teman tapi enggak apa-apa karena bagus oke teman-teman cukup sekian video saya kali ini dan itu masih ada fotonya Budi lagi Budi Buan terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati